hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sekarang akan roasting Arabica untuk SPS Low Brace kita akan gunakan teknik slow roast ini kita bahas dulu dari awal prehead ya kalau menyalakan mesin prehead ini penting banget karena untuk menentukan roasting kalian jadi lebih baik pakai api kecil atau sedang usahakan mesin 15-15 menit agar si mesin panas maksimal atau bahasa mudanya si mesin ini panasnya nggak bohong panasnya bener-beneran ya karena drum ini juga masih menggunakan stainless ya berbeda dengan case iron justru sebenernya kalau case iron lebih lama lagi dia karena dia harus menyimpan panas nah ketika sudah panas kalau case iron itu untuk maraton malah oke banget karena dia sudah menyimpan panas ya kita nyalakan dulu mesinnya kita buang dulu kotorannya dari dalem misalkan full Apple nya makan morning 그것nya kita sudah mengegarkan channel 5-15 menit minit d yang sedang ter dunia darun copy Oke, mesin sudah nyala Kita menggunakan mesin maestro Kapasitas 5 kg Oke, kita masukkan nyala apinya Kita pakai api kecil ya Agar benar-benar 10 hingga 15 menit Kadang kami malah menggunakan 15 menit prehead-nya Supaya mesin benar-benar panas Karena efeknya jika mesin dalam prehead-nya sangat cepat Dia berpengaruh ke roastingan kalian Bisa dikatakan panasnya bohong Di bus pertama dia kurang maksimal kita pakai Buds kedua, ketiga malah Dia mulai mengeluarkan energi aslinya Karena perlihat yang kurang maksimal Kita pakai api kecil aja Apple juga dibuka sedikit Kita diambil sampai 15 menit Oke, kita bentar lagi akan masuk Bins Kita roasting teknik seluruh untuk espresso Kita masukkan ya Cabin sudah masuk Kita mentargetkan roasting dengan time Waktu 14 menit sampai 16 menit Karena kita akan slow roast Jadi saat masuknya kita bikin agar rendah Kurva-kurvanya semuanya agar rendah Kita buat coffee ini memang slow Roastinya Biasanya kalau complex itu kita roasting 11 sampai 13 menit Ini kita bikin biar agak lama Turn point-nya biar lebih jauh dia Airflow langsung kita buka agak besar Agak besar sampai 20 menit Kami menyebutkan bypass Karena di proses dragging ini gak ada Proses apa-apa Proses minai apa-apa Gak ada hanya dehidrasi Kenapa kita bypass Supaya kita kejar waktu Jadi memang ke yellowing ini kita mengejar Agar dari yellow ke first track Kita bisa mainkan di situ Karena jika kita mainkan di yellow ke first track Itu kan sudah pasal mylar Itu sangat bahaya Jadi kita bypass Mengejar waktu itu di drying Didenhidrasi Nah ini turn point-nya cukup gauh Turn point-nya sekitar 7-8 Ini kita juga manual Routing plan-nya gak pakai artisan Nanti max kita pelajar ke artisan Didenhidrasi Jadi mulai Didenhidrasi 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 kita bakal mulai memainkan api disitu, karena kita pakai power yang besar Airflow juga saya gunakan besar, jadi kalau ada artisan dia naik, dia naik cepat Airflow kita agak sedikit, kecil Ini kopi masih menyerah panas atau endothermik Oh iya ini kita roasting sekitar 4 kg dari kapasitas mesin 5, tapi kita masukkan 4, supaya hasilnya lebih maksimal Karena kopi setelah menjadi rotbin itu mengembang Cuma sekitar 20% dari green bean Ini Arabica Bali full wash ya Tadi keadaan air sekitar 12,5% Tapi oke lah untuk kita complainin roasting kalau pada lain segitu ya Dan jangan lupa buat temen-temen kalau roasting wajib ada exhaust ya, kalau lower di ruangan Kita tegak hal-hal yang tidak diinginkan ya Berarti gas, gas itu kan ya boleh ada pengumpulan di suatu ruangan Oke masih berai Ini mobil keadaan 139 derajat Masih biasa Minyarat panas Endothermik Dan sekali globat saya besarkan lagi agar tidak ada penubuhan mulai tarik pasang setelah 10 detik air flow ini berfungsi untuk mengatur suhu di dalam drum jadi tidak ada panas yang berlebihan di dalam ruangan drum dan aku usahkan dua untuk membersihkan kulit-kulit ari kita menuju yellowing oke di mylar ini, ini sudah mylarnya kita usahakan dua menit satu sampai dua menit tapi kalau saya selalu menggunakan time dua menit sampai first crack itu saya harus dua menit nah itu fungsinya supaya kompaktisitas kopi tinggi tidak hanya fitnessnya yang tinggi atau bodinya jadi semuanya balance walaupun ini untuk ekspresso karena ekspresso ini kalau senoros kita mengejar bodi laksutur bodi itu tebal oke sudah karamelisasi ya sudah browning atau bisa biasa disebut sebrit karena diubah warna ini kopi seperti bau roti panggal seperti bau roti panggal jika di yellowing seperti wang gerami jadi makin mendekati first crack air flow ini semakin kita buka semakin kita buka jadi makin besar air flow karena memang kulit ari makin banyak supaya tidak terjadi smoky ya penumpukan jadi air flow itu penting beratur suhu di dalam ruangan jam nah sudah first crack ya kita harus kecilkan api kalau menstrek air flow kita besarkan air flow jadi harus hati-hati teman-teman disini untuk powernya ya jangan sampai terlalu besar dan jangan sampai terlalu kecil tadi first crack di 15-50 15-50 menit air flow ini penting banget ya mesin air flow ini penting banget ya mesin air flow ini air flow ini pun besar kita mudah mengontrol roasting kita mencegah smoky juga hati-hati tadi masalah power ya jika first crack power terlalu kecil itu kan menyebabkan kopi hanya mateng di luar dalamnya tidak mateng itu kadang menyebabkan asringen atau ketika kita cuci atau cupping terasa itu cenderung dry di lidah itu terasa gatal biasanya ada istilahnya asringen jadi kurva power itu makin bisa mendekati air flow makin kita terlalu besar ini makin kecil tidak perlu makin besar tapi power makin kecil rupanya seperti ini ya agak terus menurun kalau untuk powernya karena ketika sudah develop sangat bahaya kita power terlalu besar oke ini sudah bentar lagi kita selesai selamat menikmati 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 29 detik suhu bin keluar saya keluarkan 217 karena saya yang ingin coffee ini agak medium juga oke oke mesin metro ini bisa RPM alatnya bisa kita rubah tapi forward dan reverse ya keunggulannya disitu nah habis kita lupa putarannya itu berfungsi untuk mengeluarkan biji-biji yang menyangkut biasanya itu menyangkut apalagi D2 D3 komersialnya biasanya menyangkut di pinggiran nah itu menggambu ketika kita ketimbang selanjutnya ini kita balik kita reverse oke kita format lagi kita siapkan untuk pas kedua selamat menikmati selamat menikmati